Kota Malang mengalami inflasi sebesar 0,35% selama bulan Mei. Komoditas penyubang inflasi tertinggi berasal dari cabai merah. Sementara itu turunnya harga tiket pesawat berpengaruh besar menahan laju inflasi di kelompok transportasi. Hal ini disampaikan saat rilis inflasi Pulanan Badan Pusat Statistik Kota Malang yang digelar pada Senin siang. Meski agak inflasi Kota Malang melebihi Jawa Timur yang mengalami inflasi 0,26%, namun angka ini masih dibawa inflasi nasional yaitu 0,68%. Ada 10 komoditas penyubang inflasi terbesar selama bulan Mei, tertinggi yaitu cabai merah yang mengalami kenaikan harga sebesar 15,14% dan penyumbang andil inflasi 0,04% diikuti dengan daging ayam, ras, dan bawang putih. Inflasi Kota Malang di bulan Mei ini 0,35% itu tercatat sebagai angka yang rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya, kemudian angka inflasi yes-on-yes 2,81%. Jika dibandingkan dengan Lata-Lata Jawa Timur, sedikit kita lebih tinggi dan menyebarkan, dibandingkan negara nasional, kita masih terpengaruh pandai, nasional 3,32% yes-on-yes, sedangkan untuk angka inflasi bulan Mei itu 0,68%. Jadi alhamdulillah bahwa kepayah penekan inflasi dari tim DPD dan masyarakat telah berhasil menahan inflasi di mana inflasi kita masih lebih rendah dibandingkan inflasi bulan. Sementara itu turunnya harga tiket pesawat sebesar 8,06% berpengaruh besar karena bisa menahan inflasi di kelompok transportasi. Sejujur saja proyeksi kami kalau angkutan udara masih seperti beberapa bulan yang lalu yang selalu tinggi, itu kita prediksikan sekitar 0,55%, tetapi kemarin ada kebijakan dari Menteri Berhubungan untuk menurunkan batas atas sekitar 12-16%, itu masih dengan dua tanda tanya. Satu, efektif atau tidak? Seberapa cepat mas KP menurunkan harga atau tarifnya? Ternyata turun dan jadi terlihat sebagai rangking dua untuk deflasi itu angkutan udara. Ternyata cukup signifikan itu angkutan udara sehingga kita inflasi overall itu menurut saya cukup moderate. 0,35% itu tinggi relatif juga tidak, rendah juga tidak. Kalau terlalu rendah, kasihan pedagang ya pada saat lebaran gitu ya. Kita ingin kenaikan yang kurang lebih wajar. Angka inflasi selama bulan Mei sendiri aman dan terkendali, tidak lebih tinggi dibanding angka inflasi bulan April yang sebesar 0,44%. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Terima kasih telah menonton!